Ibu mahmad manusia biasa, tadi ada huwa nafsunya, ada marahnya Langsung besi ini tolong, besi ini adalah bahanku untuk menuntut Aku karena akan menuntut, aku telah diberenggu dari generasi Beberapa generasi pemimpin, pemimpin sebelumnya, pemimpin penguasa satu Penguasa sebelumnya suruh nyimpen, hai anak-anakku, hai muridku simpen ini Jadi besi ini akan aku jadikan bahan menuntut kepada orang yang telah berbuat dolim kepadaku Ada suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal adalah imam ahli sunnati wal jamaati, imam madhab Imam madhab yang terakhir, karena memsyai Imam Abu Hanifah yang paling tua, paling pertama Imam Malik, Imam Syafi, Imam Abu, Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal, waktu itu pada masa fitnah besar, fitnah akidah Sehingga pertentangan akidah itu, yang kebetulan Imam Ahmad berbeda dengan pemikiran akidah yang Yang di, yang bernegara, bertentangan dengan akidahnya negara Yang itu negaranya adalah Mu'tazilah Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal adalah ahli sunnati wal jamaati Sehingga Imam Ahmad ibn Hanbal dua atau tiga generasi itu dihukum terus, dihajar terus Di musim dingin, di siram air Pokoknya Imam Ahmad di belenggu dan sebagainya, disiksa Imam Ahmad ibn Hanbal Hingga pada akhirnya Imam Ahmad ibn Hanbal itu akan dibebaskan Dan di saat tidak dibebaskan itu memang ada belenggu di tangannya, ada besi, ada rantai Lalu, Imam Ahmad manusia biasa, tadi ada huwa nafsunya, ada marahnya Langsung besi ini tolong, besi ini adalah bahanku untuk menuntutan Aku akan melakukan untuk menuntut, aku telah diberenggu dari generasi, beberapa generasi pemimpin Pemimpin sebelumnya, pemimpin penguasa satu, penguasa sebelumnya Suruh nyimpen, hai anak-anakku, hai muridku simpen ini, ini besi ini akan aku jadikan bahan menuntut Kepada orang yang telah berbuat dolim kepadaku Setelah dibebaskan Berita Imam Ahmad marah ini terdengar oleh khalifah waktu itu Lalu khalifah bertemu dengan Imam Ahmad ibn Hanbal Kemudian minta maaf, Imam Ahmad ibn Hanbal, apa betul kau marah dan akan menuntut aku nanti di akhirat Imam Ahmad melihat khalifah saat itu, kemudian melihat, kemudian menundukkan, kemudian melihat lagi, menundukkan, kemudian berkata Demi Allah saat ini sudah aku maafkan Karena aku sekarang melihat dirimu ke atas, engkau adalah sambung dengan Sayyidina Abbas Pamannya Rasulullah SAW Karena itu daulah Abbas ya Biarpun berbeda seperti itu, tapi ingat di dalamnya ada darahnya Sayyidina Abbas Karena itu daulah Abbas ya, keturunan Sayyidina Abbas Karena dalam dirimu ada Sayyidina Abbas dan Abbas Paman Rasulullah Maka aku maafkan, padahal sudah didolimi semacam itu Makanya kalau kita sudah ada hubungannya dengan Nabi, tolong saya lah Turun, emosi turun, dendam turun, amarah turun Karena ada Nabi Muhammadnya SAW Khawatir kita benci kepada Nabi Muhammad, maka jangan kita benci yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Misalnya, bahasa Nabi, bahasa Arab, bahasa paling bagus Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi adalah paling bagusnya segala sesuatu Keturunan Nabi, sahabat Nabi, umat Nabi, cara berjalan Nabi, cara makan Nabi Jangan sampai kebanggaan kita bergeser Kebanggaan kita adalah di saat sesuatu tersebut ada hubungannya dengan Rasulullah SAW Cara berjalan Nabi paling bagusnya cara berjalan Termasuk, mohon maaf Ada sebagian mulai menanamkan kebencian dengan kearapan Nabi Ini bukan masalah rasis, bukan Karena Nabi Arab, maka kita mencintai Arab Kalau memang di sana ada bujahal Ada Abu Lahab, kita tidak bicara tentang Abu Lahabnya Akan tapi dalam diri Nabi ada Arabnya Maka kita membahas tentang Nabi Muhammad yang ada hubungannya dengan kearapannya Bukan berarti orang Jawa rendah, oh tidak Karena inna akroma kumintallai atkakum Yang paling takwa di antar kalian Akan tapi jangan sampai kita tidak senang dengan Arab Padahal Nabi Muhammad Arab Kalau kita membenci kemungkaran kejahatan Abu Jal Adalah karena kekafiran Abu Jal, Abu Lahabnya Bukan karena kearapannya Dan Nabi Muhammad diutus untuk semesta Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk orang Arab, untuk orang Ajam Untuk orang Jawa, untuk orang Sunda, orang Madura, orang Batak semuanya Selagi paling mulia, paling bertakwa dia adalah paling mulia Akan tapi yang kita khawatirkan adalah Kita membenci sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Tanpa kita sadari sebetulnya kita telah membenci Nabi SAW Itu yang dia khawatirkan Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!